Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, hadir kembali dengan saya Esteria. Kenapa saya hadir kembali? Karena saya disebut lagi di channel sebelah, perempuan Surabaya, simpanan pengacara. Waduh, itu sangat, gimana ya? Saya sangat ketahua sih sebenarnya. Itu kan melihatkan lagi kan, bagaimana seorang Youtube yang bijak atau tidak. Malah saya seharusnya ini, malah Umi sebenarnya harusnya apa ya, seneng lah ada orang yang sayang sama Giyo, yang memberikan saran, kayak gitu sebenarnya. Tapi ya mereka menganggapnya seperti itu ya, ya suka-suka mereka aja seperti itu. Saya jelaskan lagi, bahwa Umi selalu bilang, cewek selalu dekat-dekat sama Gusi, dan lain-lain. Itu kan memang karena nggak ada Umi di sebelahnya, itu memang betul. Tapi kan kita tidak tahu, dibalik itu Giyo ini memberikan statement statusnya seperti apa, gitu loh. Itu Umi perlu digarisbawahi, entah Giyo bilangnya Duda atau apa, kan kita juga nggak ngerti, gitu. Di sini Esther tuh nggak membuka aib Umi, tapi dari awal kan Esther sudah dijelaskan. Netizen juga tahu kok, netizen sudah tahu, yang awal membuka aib itu siapa. Waktu statement judulnya, Ki Ageng, Pak Bagus, Aba Seiful itu kemana, itu jujur itu bener-bener membuka aib Umi. Nggak boleh sebenarnya, apalagi itu mantan. Mantan yang pernah bergabung di channel Giyo. Seperti itu Umi. Ya, gini Umi, Esther nggak pernah lu menyebutkan Esther nih siapa, ya kan? Biar netizen aja yang mengartikan apa betul tidak seperti yang Umi omongin itu. Kayak gitu. Nanti Esther tayangin tuh video-videonya. Ya. Ya mungkin Esther sama suami Esther sama orang tua Esther sama mertua Esther mungkin tidak sekaya Giyo dan Giyo mungkin. Makanya Umi gampang sekali untuk perendahkan orang. Ingat Umi, jangan melupakan proses. Ingat selalu waktu Umi berada di posisi masih di bawah. Jangan selalu melihat ke atas. Umi harusnya sebagai orang yang besar, mungkin orang yang lagu dari puncak, itu harus semakin bijaksana. Semakin menerima kritikan yang baik dimasukin yang jelek dibuang. Seperti itu. Kita ini Umi harus menerima saran-saran dari haters. Hatersnya Umi itu mungkin ada benernya loh. Umi mungkin harus menahan untuk bertutur kata yang baik, menahan emosi, jangan sampai kepanjang. Itu ada benernya Umi. Tapi Umi semakin pinginnya dianggap benar itu nggak bisa. Mungkin bagi diri Umi, Umi udah sebagai wanita yang baik, yang perfect. Tapi belum tentu Umi di luar sana tuh bisa sepaham sama Umi gitu loh. Harusnya Umi sebagai seorang perempuan itu harus melindungi kaum perempuan. Tidak menghujat, menghina, seperti itu. Apalagi merendahkan seorang perempuan yang Umi jelas, jelas Umi kenal sama saya, sama keluarga saya tuh siapa. Suami saya tuh siapa. Harusnya Umi nggak bisa berkata seperti itu Umi. Gitu loh. Dan itu lagi-lagi menunjukkan bahwa Gus Idris tidak mengontrol uploadan Umi atau live-nya Umi. Seperti itu. Berarti statement ini, statement kemarin itu saya benar kan. Berarti Umi, berarti Gus Idris tidak mengontrol apa yang Umi kata-katakan, apa yang Umi left di channel Youtube itu seperti apa. Harusnya Umi bisa mencontoh seluruh kaum-kaum perempuan di sana. Apalagi Umi itu cerminan. Kan sudah saya katakan berkali-kali di uploadan saya yang kemarin. Bahwa Umi itu istrinya seorang Gus, katakanlah Gus ya, atau ulama lah. Atau apalagi. Meskipun tuh ada berpandangan yang lain tuh tidak menerima statement dari saya seperti itu. Tapi kan disini kan saya istilahnya, apa ya, menengahkan gitu loh. Saya tuh sebenarnya nggak miak siapa-siapa, tapi Umi seperti ini sama saya. Seperti itu Umi. Umi kenal kan? Umi pernah loh. Umi pernah ke kantor mertua saya. Ya kan? Umi pernah datang sama Gus Idris ke kantor mertua saya. Suami saya juga ya, nggak. Bukan orang yang ini Umi. Bukan orang yang meminta-minta juga sampai saya merendah seperti itu. Sampai Umi tuduh saya seperti itu Umi. Jisim mohon maaf Umi, link-link saya lebih besar lagi Umi sebenarnya. Umi malah merendahkan saya seperti itu hati-hati Umi, itu namanya fitnah. Selagi Umi tidak ada bukti, itu namanya fitnah Umi ya. Saya jelaskan, saya kemarin hanya menyampaikan dan saran untuk Gio ke depannya agar lebih baik. Itu pun sebenarnya saya tidak mau Umi. Saya tidak mau ikut campur. Kenapa? Saya pasien. Tapi saya bukan sembarang pasien Umi. Santi-santri Umi, semua tim-tim Umi semua, saya kenal. Semua kayak saudara. Bahkan dulu sebelum ada Umi, bahkan dulu sebelum ada Umi, Mertua saya saja berkenan gudangnya itu untuk laskar. Tapi apa? Sekarang laskar sudah tidak ada kan Umi? Jelas tidak ada. Jelas laskar itu tidak ada. Karena apa? Pengurus ketua umumnya saja sudah keluar. Si Aba Saiful. Ya kan? Sekarang karena konsepnya berubah. Bukan untuk dakwa mungkin. Saya juga tidak tahu ya. Karena sekarang sudah tidak ada laskar-laskar lagi. Perlu saya tegaskan lagi ya Umi ya. Saya di sini bukan haters, bukan pembenci, bukan penghancur, pengrusak. Bukan Umi. Kalau saya mau menghancurkan merusak, saya sudah beberkan semua Umi. Saya ini pasien Umi. Makanya kan saya kan setelah kemarin itu dicermatin Umi baik-baik. Saya menghargai Gus Idris, ya kan? Saya ngomong sukarela juga. Saya ngomong pembersihan itu secara sukarela lho. Itu waktu sebelum Anda Umi. Saya ngomong apa adanya sesuai diri saya sendiri sebagai pasien. Gitu lho. Untuk masalah ilmu, waktu di rumah itu Dharma, pembersihan rumah, mau ada yang bilang itu bohong atau enggak, saya tuh nggak peduli. Ya kan? Karena saya bukan indigo. Saya nggak bisa lihat itu asli atau palsu. Itu ada energi trinaga dalamnya apa nggak? Saya nggak bisa tahu. Tapi Umi malah seperti ini, Umi. Umi, janganlah merendahkan orang seperti itu, Umi. Umi itu perempuan. Umi tahu. Umi kenal sama saya. Saya ini siapa, Umi? Orang tua saya, Umi kenal. Mertua saya, Umi kenal lho. Saya bukan keluarga pengumis, Umi. Sampai saya serendah itu. Bisa dicek aja lah. Bisa dicek aja. Kalau mau tahu tentang saya, bisa dicek di Instagram di mana-mana. Saya juga sarjana. Saya nggak serendah itu. Tolong, Umi. Kalau bertutur kata itu, harusnya dipikir dulu. Umi itu live lho. Sangat disayangkan, Umi. Lagi-lagi, Umi itu membuka aib sebenarnya. Buat para pendukung fan fanatiknya Gio, janganlah kalian semua itu mengatakan bacotanya T.I.J. itu membuka aib. Asal kalian tahu. Sebenarnya, akar permasalahan ini itu dari channel GIF. Harusnya kalian para fan fanatik Gio, kalau memang kalian sayang sama Gio, kalian bisa menyadarkan Umi. Apalagi menyadarkan Gus Idris. Kalau kalian nggak pingin Gio hancur. Karena saya itu sangat menyayangkan sekali. Sangat prihatin. Dulu saya sudah mengingatkan ke Gus Idris. Jangan sampai tergoda oleh harta, tata, dan wanita. Dan selalu rendah hati ya, Gus. Saya selalu memberikan saran seperti itu. Mohon maaf, ya Umi. Saya bukan cewek simpanan-semenan pengacara ataupun simpanan siapapun. Saya setia, Umi, sama suami saya. Dan saya adalah perempuan yang berprestasi, Umi. Saya bukan preman ataupun yang suka keluar masuk penjara internasional. Saya nggak bangga, Umi, dengan predikat seperti itu. Jadi, untuk Umi yang terhormat, saya di sini hanya sebagai pengingat dan sebagai pasien yang benar-benar tahu awal Gus Idris sendiri bersama timnya berjalan seperti apa dan perubahannya saat ada Umi seperti apa. Gitu aja sebenarnya. Karena saya itu bukan preman, Umi, ataupun saya nggak pernah keluar masuk penjara internasional. Makanya saya mengingatkan yang baik-baik untuk Gus Idris dan Umi. Gitu, Umi. Kalau saya predikatnya udah preman atau sering masuk keluar penjara, mungkin Umi jangan mempercayai omongan saya seperti itu. Justru saya di sini merasa pernah jadi pasien dengan konsep yang lama atau yang konsep awal berubah jadi konsep baru seperti ini itu sangat tidak setuju sebenarnya. Seperti itu aja sih, Umi. Udah, gitu aja ya netizen ya. Semua terserah netizen mau seperti apa kalau memang kalian memang sayang sama Gio. Ya, kalian harusnya menyadarkan mereka. Dan untuk fans T.I.J. Itu T.I.J. juga ada benarnya. Membuktikan kebenaran. Karena apa? Kalau T.I.J. stuck di situ aja ya itu namanya fitnah dong. Ya kan? Makanya T.I.J. itu selalu berstatement terus tentang Gus Idris karena harus tuntas. Dan untuk Umi seharusnya Umi kalau left tadi itu gak usah membahas aib orang. Umi tegaskan aja iya atau tidak. Jangan membahas yang lain-lain. Seharusnya Umi Gip ataupun Gio harusnya kalau left itu jawab aja. Iya atau tidak seperti itu. Itu aja sih Umi. Udah ya Umi ya. Urusan dengan saya sudah. Sudah selesai. Saya juga tidak mau urusan lagi dengan Umi. Sekarang Umi dan Gus selesaikan urusan Umi dengan T.I.J. dan channel-channel lainnya. Buktikan kalau omongannya Umi itu seperti Umi Preman yang sering keluar masuk penjara internasional. Kebenaran itu pasti terungkap Umi. Kan Umi kan berani bersumpah. Harusnya Umi berani membuktikan. Ya. Wassalamualaikum. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Terima kasih. 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 Terima kasih.